Intro Oke teman teman kembali lagi bersama saya Oke sepertinya ini akan menjadi episode terbaru dalam channel ini Pada video kali ini Saya juga udah lama yang pengen ngembangin ini Mikirnya gitu udah lama pengen ngembangin hal ini Tapi belum kegerak karena saya emang lagi sibuk berkebun gitu Dan sekarang kita sambilin aja Supaya juga gak bosen ya Saya juga gak bosen gitu Nah untuk teman teman yang nonton juga ada variasi gitu di channel ini gitu Jadi hari ini Karena tadi sebenarnya saya gak sengaja gitu Saya mau cari pakan atau makanan Untuk kelinci peliharaan saya gitu Nah saya melihat ada tanaman hias gitu Yang biasa saya lihat-lihat di pekarangan atau di rumah orang gitu Nah sepertinya ini bagus atau cocok lah untuk saya bikin videonya gitu Oke gimana seperti apa tanaman hiasnya yang saya temuin ini Kita lihat Ini gak dia tanaman yang saya temuin gitu Sepertinya tidak asing kita lihat Oke sangat tidak asing Nah inilah teman teman yang saya temuin gitu Nah maka dari itu Kalau gak salah ini namanya saya searching Kan saya juga belum banyak tau ya soal tanaman hias ini Nama itu Keladi atau Caladium gitu Ya seperti itulah kira-kira namanya Atau kalau teman teman jauh lebih tau gitu bisa taruh di komentar Nah kan banyak nih Bagus juga Nah ini kita Taruh dalam pot gitu Saya mau ambil nih Lumayan kan kita Untuk Kita taruh di pot Kemudian nanti kita Siapa tau Emang Konsisten ya Untuk Ini Episode ini Mungkin banyak Nanti Ada beberapa lah ini Sampai situ Kita ambil yang kecil aja Saya cuma mau ambil satu aja Oke saat yang kita mau Ambil tanamannya Bisa menyenangnya Kita ambil satu Yang bagus Yang kecil aja yang kita ambil Ini aja Kita ambil satu Yang kecil aja yang kecil aja Kita ambil satu Yang kecil aja ini ini merahnya oke teman-teman kita pilih dulu saya ambil satu aja ini aja ini saya ambil itu biaran aja so ya oke kalau soal media tanahnya saya emang udah siap dan ready tanah yang udah dicampur ini emang udah siap nah inilah dia teman-teman yang udah saya pindahkan ke media ini sepertinya agak unik adanya daunnya seperti ini tambah sedikit lagi tanahnya dan ada juga ini ada tunas baru yang muncul disini kecil nanti saya zoom biar lebih dekat oke mantap udah selesai nah seperti inilah dia teman-teman tampilannya ketika sudah kita pindahkan ke media tanamnya jadi lumayan cantik cantik lah ini ada tunas barunya daun yang ini yang agak rusak nanti ketika ini sudah cesar nanti ini yang kita ganti tinggal proses merawat-merawatnya lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya oke teman-teman sekian dulu untuk video kita kali ini mengenai tanaman hias mungkin ke depannya nanti saya akan lebih extreme lagi masuk-masuk ke hutan mungkin nanti kita cari lagi tanaman-tanaman yang lebih unik dan yang lebih cantik lagi pokoknya nantikan terus ya oke see you on the next videos